Ide orat-orat sendiri itu berangkat dari kata kunci imajinasi. Nah, yang ingin disampaikan film ini adalah bagaimana imajinasi tersebut tertuang dalam coret-coret seorang anak yang bernama bintang. Nah, film ini menunjukkan seberapa luas imajinasi seorang anak yang didasarkan juga oleh kondisi emosional dan psikologis dari si bintang ini. Karena saya juga memikirkan bentuk dan wujud dari karakter, baik itu karakter popon yang singa itu atau karakter bo yang bentuknya sedikit kayak kartus. Jadi, saya memikirkan tuh kira-kira kalau misalnya berdasarkan sifat dan perasaan dari bintang ketika dia menggambar karakter itu, sifat dan wujudnya itu seperti apa sih dari si popon dan si bo ini? Nah, misalnya bo yang sedikit runcing karena waktu menggambar itu bintang sedang depresi dan sedih atau popon yang karena ceria dan bintang ini suka nonton National Geography atau suka binatang. Jadi, bentuknya seperti menyerupai singa, gitu. Ada riset-riset kondisi psikologis anak yang mendasari kenapa karakternya dibentuk seperti itu. Nah, di voiceover ini saya sebagai popon. Popon itu punya karakter yang ceria dan juga ekspresif. Nah, berdasarkan referensi itu menjadikan dia mempunyai suara yang tinggi dan juga bersifat talkative. Nah, suatu hari popon ini ketemu karakter lain yang bikin dia jealous. Itu yang menjadikan dia juga jadi sering mengekspresikan kemarahannya. Dalam film Orat-Orat ini, skala dunia mereka ini sangat kecil, cuma berada di sebuah kamar dan kira-kira shotnya close up kepada kamera. Maka, untuk dari itu level of detail dari aset-aset ini seperti misalnya gores-goresan di meja dan hasil coret-coretan anaknya. Serta kertas-kertas yang robek itu perlu diperhatikan juga. Karena hal-hal yang kecil itu yang biasanya tidak terlihat di dunia sehari-hari akan sangat terlihat di film ini. Dan untuk proses pengumpulan aset environment ini, saya cukup banyak yang saya buat seperti bantal, kasur, ranjang, dan juga beberapa aset environment lain yang ukurannya cukup besar. Nah, untuk tekstur sendiri, untuk setiap aset dikerjakan secara manual, sesuai dengan konsep yang sudah dikerjakan pada saat proses praproduksi. Di karakter Popon sama Bu ini diwarnai dengan tekstur-tekstur berwarna yang terkesan seperti crayon dan memiliki tekstur kertas juga untuk mempertegah bahwa mereka itu adalah berasal dari coretan kertas. Selain itu, untuk menerjemahkan bahwa karakter-karakter Bon sama Popon ini adalah dari coretan, maka salah satu fitur-fitur wajah mereka seperti mulut dan mata masih digambarkan sebagai tudy. Sehingga di sini kita menganimasikan tekstur untuk membuat wajah-wajah mereka berubah-ubah seperti senang, sedih, marah. Sehingga di sini juga banyak tekstur yang dibuat untuk mengganti-ganti mukanya. Dimulai dari layout, saya bekerja layout ini, saya memperhatikan dari sebuah komposisi yang telah dibuat oleh tim visual dari yang berupa 2D. Lalu saya akan menerjemahkan ini menjadi sebuah 3D layout atau yang disebut dengan 3D composition yang merupakan isi bagian dari dimana kamera, animasi itu telah diposisikan dengan benar, maupun dari karakter, maupun dari setiap benda. Itu setiap dari aset yang saling berinteraksi itu telah menjadi satu kesatuan estetik. Pada masa produksi, banyak anggota tim yang ikut mengerjakan shot animasi. Tapi karena banyak yang mengerjakan dengan skill yang berbeda, maka hasil animasi pun akan berbeda-beda. Di sini saya bertugas untuk menjaga kualitas animasi dan kontinuitasnya agar sesuai dengan standar yang telah ditemukan. Karena banyaknya shot yang sulit dan penting, sebagian dikerjakan oleh animator lain. Setelah dikerjakan, akan saya review dan saya polishing lagi. Setelah melalui saya dan semua shot dikompile oleh editor, akan diserahkan kepada supervisor untuk di-review lagi. Jika supervisor mengaksep shot yang telah dikerjakan, selanjutnya shot tersebut akan diberikan kepada tim lighting dan monitoring. Karena target utama dari film kami adalah anak kecil, jadi saya membuat looks dan tampilan dalam film kami ini lebih memunculkan warna-warna yang cerah. Karena itu membuat anak kecil itu lebih tertarik. Dari segi lighting, saya membuat pencahayaan dalam film ini menggunakan soft lighting karena untuk menjaga tema dari film kami, yaitu heartwarming. Dan segala visual effects yang kami buat itu dipertimbangkan. Tugas seorang editor adalah merangkai film sesuai dengan ritmenya. Maksud dari ritmenya itu memilih shot yang tepat untuk menjelaskan suatu momen agar film ini menjadi lebih bagus dan lebih terasa feelnya.